Musik Pepeng Ya, Pepeng Mungkin bagi beberapa kalangan, nama ku sudah tak asing lagi Pernah hampir setiap hari, aku mengisi ruang duduk Anda semua lewat televisi Tapi, siapa yang menduga? Aku kini hanya bisa berputar dan berjalan dengan batasan kursi roda ini Kalau saya nggak punya Allah, saya nggak punya iman, piring terbang di sini, Mbak Karena apa? Sakit Multiple Sclerosis Multiple Sclerosis Nama penyakit yang begitu aneh di telingaku Baru kali ini aku mendengar nama penyakit itu Itu pun setelah penyakit itu hinggap di tubuhku Bukan hanya heran mendengar pengaruh penyakit ini ke tubuhku Namun, aku juga sempat dibuatnya shock Ketika mengetahui bahwa penyakit ini ternyata belum ada obatnya Dan ternyata setelah saya tahu bahwa saya MS dan ada wawancara seperti ini Buat saya itu, saya bergembira bisa wawancara seperti ini Karena apa? Ternyata banyak saudara kita, ternyata banyak yang MS Penyebabnya sih katanya virus Jadi, kalau virus atau memang degeneratif penurunan fungsi ya, kemampuan dari organ-organ tubuh April 2005 Lutut di kedua kakiku tiba-tiba terasa sakit Seperti tergilir dan kesemutan terus menerus Hingga akhirnya mati rasa Pasca kejadian itu, aku terpaksa menggunakan tongkat untuk menyanggah tubuhku Ternyata reaksi otot saya itu gak sampai 90% Rata-rata 80% Terutama yang kanan Dan Juli 2005 Ternyata peristiwa yang membuat aku kaget dan mendadak bingung Ketika hendak mengatarkan istriku Tami ke supermarket Ket, kedua kakiku mendadak loyo dan tak bertenaga Sehingga nyaris terjatuh Sambil berjalan tersiok-siok dan menyeret kaki Aku berusaha naik ke mobil Di atas mobil keadaan kakiku makin lemah dan terasa sakit sekali Sehingga aku langsung menuju rumah sakit Lama-lama saya makin ilang tenaga Makin ilang, makin ilang, makin ngedrop Terus saya bilang, saya panggil istri saya Ayo dong tolong cepetan ini, saya gak kuat nih Begitu sampai di rumah sakit Aku langsung ditangani Karena rasa sakit ini begitu luar biasa Kalau sudah begini, aku hanya bisa pasrah Rasanya semua jenis kesakitan terasa dalam tubuhku saat itu Aku pun tak bisa buang air kecil Dan terpaksa menggunakan kateter Saya langsung ke UGD Wah bener aja saya Disitu udah gak bisa gerak Terus saya gak bisa kencing Jadi yang kena waktu itu Motorik kena Sensorik kena Jadi saya gak bisa ngerasa Dan gak bisa gerak Mengenai kelumpuan di kakiku Dokter menduga kalau aku terkena penyakit diabetes Aku pun menjalani berbagai macam pemeriksaan Yang memakan waktu lama Dan anehnya setelah 8 jam diperiksa Kakiku tiba-tiba sembuh Dan bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat Seperti sebelumnya Jam 8 itu ya Saya masuk UGD Jam 3 Saya kan bercanda aja sama anak saya Artinya Ya udahlah saya terima ini apa adanya Walaupun saya kaget juga Gak bisa jalan gitu Tutul gak bisa jalan Gerak aja gak bisa Bercanda aja sama anak saya Sampai sama suster itu ditegur Tapi jangan terlalu kenceng Oh iya iya Tiba-tiba saya jam 3 Pulih Bu gak ya sakit bu Ya Allah nyebut Pak Ya Allah sabar pak Sabar pak Ya Allah Saat pak Saat-saat banget ya pak ya Sabar pak Sabar pak Sabar pak Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.